Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dengan saya dalam program Kesehatan dan Parenting Dalam episode kali ini saya ditemani oleh dokter muda kita Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik Jadi dok, sekarang ini kan kita menghadapi musim hujan nih Dan kemungkinan banyaknya terjangkit penyakit itu sangat besar Dan saya mendengar sekarang ini tuh banyak masyarakat yang terjangkit penyakit demam denge Sebenarnya apakah penyakit demam denge itu dok? Jadi penyakit demam denge atau penyakit yang di kalangan masyarakat itu Diketahui sebagai demam berdarah Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Dimana ditularkan melalui nyamuk Jadi penyakit ini memberikan gejala pada peneritanya berupa demam dengan suhunya yang sangat tinggi Secara mendadak Dan kemudian disertai dengan keluhan seperti nyari otot, nyari tulang, nyari sendi Dan nyari di belakang mata Kalau dilihat dari definisinya begitu Jadi sebenarnya demam denge dan demam berdarah itu apakah penyakit yang sama dok? Sebenarnya untuk kondisi demam denge dengan demam berdarah itu merupakan kondisi yang berbeda Dimana demam berdarah itu sebenarnya adalah tahap lanjut atau komplikasi dari demam denge Nah untuk demam berdarah sendiri itu gejalanya karena dia tahap lanjut lebih parah Biasanya itu disertai dengan perdarahan seperti mimisan Kemudian ada juga gejalanya itu biasanya berupa perdarahan yang paling utama Jadi perdarahan ini bisa terjadi di gusi, kemudian mimisan, kemudian bisa juga timbul ruam-ruam di tubuh Dan juga biasanya pasien itu merasa sesak dan terengah-engah Serta memiliki denyut nadinya itu lebih cepat Saat ini sebenarnya bagaimana kan persebaran penyakit itu dok? Ya jadi penyakit demam denge ini dia itu endemik di daerah-daerah yang beriklim tropis maupun subtropis Nah seperti di Benua Asia, kemudian di Afrika Pasifik, Amerika, seperti itu Nah untuk persebarannya sendiri dari data WHO diketahui untuk negara Indonesia sendiri itu peringkat kedua untuk penyakit demam berdarah ini Wow, luar biasa berarti ya dok, di Indonesia sendiri ya dok Jadi bahkan di Indonesia sendiri saja termasuk besar ya dok Sebenarnya apa penyebab seseorang dapat terjangkit penyakit demam denge itu dok? Ya jadi untuk nyamuknya sendiri itu ada genusnya itu adalah Aedes, ada Aedes Aegepti dan Alboptikus Nah kedua nyamuk ini itu biasanya dia bersarang di daerah-daerah perairan Sebenarnya apa perbedaan nyamuk itu dok keduanya? Untuk karakteristiknya sendiri itu mirip ya Terdapat total-total berwarna putih seperti itu ya Jadi sebenarnya nyamuk itu kan sering kita jumpai ya dok ya Yang harus kita waspadai itu nyamuk Aedes Aegepti dan Aedes Alboptikus Dok, kalau kita lihat kan ini penyakitnya disebabkannya oleh nyamuk yang suka ada di genangan gitu jentiknya Sebenarnya genangan seperti apa sih dok yang memungkinkan nyamuk ini berkembang biak? Biasanya di perairan kayak di sungai yang tempatnya itu terbuka Di bak mandi kemudian gentong yang tidak ditutup Itu perairannya harus perairan yang memang mengendap gitu ya dok ya? Enggak sih gak mengendap bisa di air mau airnya bersih atau keruh juga Dia itu bisa bersarang di sana Oh jadi tidak pengaruh apakah air itu keruh atau bening Jentiknya tetap dapat berkembang ya dok ya Genangan itu kan sulit dihindari apalagi musim hujan gitu ya dok ya Apakah masyarakat harus peduli akan misalnya? Iya harus lebih peduli sih Ya mungkin kalau musim hujan mereka harus lebih concern ke lingkungannya ya dok ya Apalagi untuk pemukiman yang kadat sekali banyak kaleng-kaleng seperti itu ya Baik dok kita rehat sejenak dulu ya dok Baik pemirsa Itu tadi sedikit perbincangan kita dengan dokter muda kita dokter Kamila Jangan kemana-mana setelah ini kita akan gali lebih dalam terkait penyakit demam denga itu Baik pemirsa kita lanjut lagi dalam acara kesehatan dan parenting Bersama dokter muda kita Seperti yang saya ketahui nih dok Para penderita penyakit demam denga ini itu kan ada yang Bisa sembuh dalam waktu cepat tapi juga ada yang sampai meninggal dok Sebenarnya tuh bagaimana kah perjalanan penyakit demam denga itu sendiri dok Terhadap penderitanya Ya jadi untuk perjalanan penyakitnya Demam denga itu sebenarnya ada tiga fase Dari fase dia demam Kemudian ada yang namanya fase kritis atau kebocoran plasma Dan yang terakhir ada fase penyembuhan Untuk yang fase demam yang pertama Itu pasien Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal Mengalami demam dengan suhunya itu tinggi mendadak Disertai gejala-gejala penyertanya yang pegal-pegal Kemudian nyaris sendi otot Seperti itu Nah pada saat ini Kadar dari trombosit Jadi trombosit itu adalah Yang membuat darah itu Lebih kental Pada penderita demam denga ini Dia bisa sampai menurun Hanya 100 ribu Ya jadi hanya 100 ribu dari Kadar normalnya yang cukup tinggi itu Dan itu terjadi Sangat cepat Dua sampai tiga hari saja Itu untuk yang fase demam Yang kemudian ada fase kritis Untuk yang fase kritis ini Pasien merasa Lebih enak gitu Karena suhunya Suhu dari tubuh pasien itu Menurun Nah pada saat ini Biasanya masyarakat tuh Ngerasa aduh udah sembuh Padahal fase-fase Di fase ini tuh Harus lebih aware Karena merupakan fase kritis Karena pada fase kritis ini Terjadi kebocoran plasma Karena trombosit tadi ya Ya karena trombositnya itu kan Menurun drastis Sehingga terjadi kebocoran plasma Yang memang Biasanya itu tidak terdeteksi Nah Biasanya itu kebocoran plasma Menyebabkan perdarahan Dari pasiennya Dan yang terakhir itu Fase penyembuhan Jadi setelah fase kritis Fase kritis itu Sekitar 3 sampai 7 hari Masuk kemudian Fase penyembuhan 48 jam Atau sampai 72 jam Dari fase kritis tersebut Nah ini Cairan yang udah Bocor tadi Jadi plasma yang udah Bocor itu Mulai masuk kembali Kedalam pemburu darah Nah Pada saat ini Untuk Pengobatannya itu Biasanya Mengenai Kebutuhan cairannya Jadi gak boleh Terlalu banyak Dan gak boleh Terlalu sedikit Harus seimbang Kalau gak Biasanya Di fase penyembuhan ini Pasien yang Sampai meninggal itu Karena Kebutuhan cairannya Terlalu tinggi Sehingga menyebabkan Gagal jantung Atau Edem paru Kalau dilihat Dari Ketiga fasenya itu Sepertinya mirip Dengan Demam berdarah ya Dok ya Apa Dalam fase itu Ada perbedaan Fase antara Demam denge Dan demam berdarah Dok Demam denge Dan demam berdarah Itu berbeda Dimana demam berdarah Itu adalah Tahap lanjut Dari demam denge Nah Mulai terjadinya Demam berdarah itu Biasanya Di fase kritis Dimana pasiennya Sudah Suhu tubuhnya Sudah turun Namun terjadi Kebocoran plasma itu Nah Gejalannya itu Apabila tidak Ditangani Secara optimal Bisa Lebih parah Seperti ada Perdarahan gusi Perdarahan Di Apa namanya Di hidung Kemudian ruam-ruam Ya Malah Bahkan Bahkan Di itu fase demam berdarah Ya dok Iya fase demam berdarah Setelah fase demam berdarah Ini di fase kritis tersebut Bisa mencapai Shok Yang paling parah itu Sampai sudah Akral Atau Tangan Sama kakinya itu Udah dingin Kemudian Denyut Nadinya itu Udah semakin cepat Dan Tekanan darahnya itu Semakin menurun Mungkin Masyarakat yang Kurang concern Pada fase kritis Itu yang menyebabkan Akhirnya Pasiennya bisa meninggal Ya dok Karena mungkin Kurang pahamnya mereka Fase kritis itu sendiri Ya dok Jadi Sebenarnya Supaya kita Paham nih dok Terkait Apakah Seseorang terjangkit Atau Menderita penyakit Demam dingin itu Sebenarnya Apakah langkah awal Yang harus kita Ambil nih dok Misalnya Akhirnya Seseorang terjangkit Apakah langkah awalnya Yang harus kita lakukan dok Masyarakat bisa Mengenali Gejala awalnya itu Adalah Dimana suhu tubuh Meningkat secara Mendadak Apakah langsung harus Dibawa ke dokter dok Langkah awalnya Sebenarnya Tidak perlu Dibawa ke dokter Juga gak apa-apa Namun Penderita tuh Harus tahu Bahwa Pengebatannya itu Adalah Kebutuhan cairan Jadi bisa dicegah Dengan Minum Minum Terutama minum Yang mengandung Elektrolitnya tinggi Seperti jus Buah Tapi kalau misalnya Memang orang tersebut Sudah Benar-benar Terjangkit nih dok Pengobatannya Langkah pengobatannya Bagaimana Dok Ya biasanya kan Pasien datang Kalau misalkan Udah Apa ya Udah Gejalanya tuh Udah semakin parah gitu ya Langkah awalnya sih Kami Biasanya hanya Memantau Karena emang Untuk penyakit demam Bedara ini Tidak ada Obat yang benar-benar Untuk Menyembuhkannya Jadi hanya Terapi cairan Kebutuhan cairan Dan Untuk panasnya sendiri Itu biasanya Diberikan paracetamol Dan itu juga bisa Memulihkan Gejala-gejala Pemuartanya Seperti nyeri otot Seperti itu Apakah Penderita demam Itu harus dirawat Di rumah sakit Juga dong Iya Kalau misalkan Pasien sudah Mengalami Gejala-gejala Di fase kritis Seperti sudah ada Perdarahan Kemudian denyut Jantungnya Sudah semakin Meningkat Dan sampai Terjadinya Hipotensi Itu harus Segera dibawa Ke dokter Ke rumah sakit Tepatnya Cara-cara Pencegahannya Apa lagi dok Kira-kira Jadi ada gerakan Dari pemerintah Sendiri Ada gerakan 3M Yang pertama Itu adalah Menguras Atau membersihkan Tempat-tempat Penyampungan air Seperti bak Kemudian Akwarium Seperti itu Dan yang kedua Itu ada Namanya Menutup Menutup Dari penampungan air Jadi Kalau misalkan tertutup Kan Nyamuk-nyamuk itu Tidak bisa masukkan Kedalam penampungannya Dan yang terakhir itu adalah Membuang Barang-barang bekas Intinya sih Masyarakat tuh harus Sadar Kebersihan lingkungannya Ya dok Karena kan Apalagi musim hujan Ya dok Baik dok Jadi Sebelum Kita akhiri Perbincangan ini Ada tips-tips Tidak dok Jadi apabila Ada saudara Atau Kerabat Permisal di rumah Yang Mengalami Gejala-gejala Yang telah Tadi Saya paparkan Itu bisa dicurigai Mereka Mengandarita Demam denge Nah Untuk pengobatan Yang langkah awal Yang dapat dilakukannya Itu adalah Pencukupan Cairan tubuh Dengan cara Minum secukupnya Dan Terutama itu Pada Terutama itu adalah Cairan yang Mengandung Elektrolitnya tinggi Seperti jus buah Ya Kemudian Untuk Pemeriksaan Di rumah sakit sendiri Itu biasanya Penderita Dianjurkan Untuk Pemeriksaan NS1 Dimana NS1 ini Adalah Protein Yang Dikeluarkan Oleh virus Lebih tepatnya Antigennya Terhadap Protein Yang dikeluarkan Oleh virus itu Nah Pemeriksaan ini Bisa dilakukan Paling Efektif Itu adalah Di hari pertama Demam Dan hari kedua Demam Karena Keberadaan Protein Di dalam Darahnya itu Hanya Dari hari pertama Hingga hari kelima Ya Mungkin Sekian Tips yang dapat Saya berikan Kepada para Permisa Terima kasih dok Atas penjelasan Dan tips-tipsnya Saya Dan kru yang bertugas Pamit undur diri Selamat berjumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh